Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia Dr. Jerry Sambuwaga bersilaturahmi dengan pengusaha Sulawesi Tenggara pada Sabtu 10 Desember 2022 Silaturahmi bersama wawmen berlangsung di kantor HIPTI Sulawesi Tenggara Tadismer Industrian dan Perdagangan Sultra Siti Saleha menyampaikan tinggi geliat ekonomi Sultra dalam menekan laju inflasi Langkah pemerintah daerah ini dengan menghidupkan pasar murah di berbagai kabupaten dan kota Peran UMKM dijelaskan kadis perindah Sulawesi Tenggara juga mumpuni menghidupkan pasar penekonomian daerah yang sejalan dengan program kebijakan Pemda dalam kemudahan izin dan modal bantuan usaha Jerry Sambuwaga dalam peparan UMKM mengapresiasi Peran Pemda memajukan sektor ekonomi daerah apalagi pas ke diterjang hebat pandemi 2019 Produk kerajinan lokal dari sektor UMKM punya pengaruh besar terhadap sumbangsi nilai ekspor nasional berdiskusi langsung dengan para pelanggungan KM Tadi pertama dengan digitalis yang juga dengan muslim yang juga melihkan pemerintah komensi Tadi mulai dari hal-hal yang sangat berhana soal kemasan, soal kemosi, soal kemencing Intinya adalah kami dari pemerintah, pemerintah perdagangan yang juga dengan Pembrok, Pembrok dan Pembrok Selalu berdukung, UMKM untuk bisa go nasional dan go internasional Karena kami menyadari UMKM ini adalah salah satu pilar dari perdagangan Berikan kontribusi yang luar biasa kepada perdagangan ini Dari Kendari Tim Liputan Soltra TV melaporkan